Kitab Kejadian, Pasal 30 Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yaakob. Ia cemburu terhadap saudarinya, Leah. Jadi, Rahel berkata kepada Yaakob, Berikan kepadaku anak, atau aku mati. Yaakob marah terhadap Rahel dan berkata, Aku bukan Allah. Allah satu-satunya yang membuat engkau tidak mempunyai anak. Rahel mengatakan, Ini pelayanku Bilha. Adakanlah hubungan suami istri dengan dia, dan dia akan melahirkan anak untukku. Kemudian aku dapat menjadi ibu karena dia. Jadi, Rahel memberikan Bilha kepada suaminya, Yaakob. Ia mengadakan hubungan suami istri dengan Bilha. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki untuk Yaakob. Rahel mengatakan, Allah telah mendengarkan doaku. Ia menentukan memberikan seorang anak kepadaku. Jadi, ia menamai anak itu, Dan. Bilha mengandung kembali dan memberikan anak kedua bagi Yaakob. Rahel mengatakan, Aku bersaing keras dengan kakakku, dan aku menang. Jadi, ia menamai anak itu, Naftali. Leah melihat bahwa ia tidak lagi dapat mempunyai anak. Jadi, ia memberikan hambanya, Zilpa, Kepada Yaakob. Kemudian, Zilpa melahirkan seorang anak laki-laki. Leah mengatakan, Aku beruntung. Jadi, Ia menamai anak itu, Gad. Zilpa melahirkan anak yang lain. Leah mengatakan, Aku sangat bahagia. Sekarang perempuan mengucapkan selamat kepadaku. Jadi, Ia menamai anak itu, Asher. Sewaktu panen gandum, Ruben masuk ke ladang, dan menemukan beberapa bunga khusus. Ia membawanya kepada ibunya, Leah. Tetapi Rahel berkata kepada Leah, Tolong berikan kepadaku beberapa bunga dari anakmu. Leah menjawab, Engkau telah mengambil suamiku. Sekarang engkau berusaha mengambil bunga anakku. Rahel menjawab, Jika engkau memberikan bunga anakmu kepadaku, Engkau dapat tidur dengan Yaakob malam ini. Yaakob datang dari ladang malam itu. Leah melihat dia. Dan keluar menemuinya. Dia berkata, Engkau tidur dengan aku malam ini. Aku telah membayar untukmu, Dengan bunga anakku. Jadi, Yaakob tidur dengan Leah malam itu. Kemudian Allah mengizinkan Leah melahirkan kembali. Ia melahirkan anak kelima. Dia berkata, Allah memberikan upah kepadaku, Karena aku telah memberikan hambaku kepada suamiku. Jadi, Ia menamai anaknya, Isakhar. Leah mengandung kembali, Dan melahirkan anak ke enam. Dia berkata, Allah telah memberikan pemberian yang indah kepadaku. Sekarang pasti Yaakob menerima aku, Karena aku telah memberikan enam anak kepadanya. Ia menamai anak itu, Zebulon. Leah melahirkan seorang anak perempuan. Dia menamainya, Dina. Kemudian Allah mendengar doa Rahel. Allah membuat Rahel dapat mempunyai anak. Ia mengandung, Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, Allah telah mengambil aibku, Dan memberikan seorang anak kepadaku. Jadi, Rahel menamai anak itu, Yusuf. Yaakob menipu Laban. Setelah kelahiran Yusuf, Yaakob berkata kepada Laban, Sekarang biarlah aku kembali ke tanah airku. Berikanlah istri dan anak-anakku kepadaku. Aku telah mendapat mereka dengan bekerja padamu. Engkau tahu bahwa aku melayanimu dengan baik. Laban berkata kepadanya, Biarlah aku mengatakan sesuatu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberkati aku karena engkau. Katakan kepadaku yang harus kubayar kepadamu. Dan aku memberikannya kepadamu. Yaakob menjawab, Engkau tahu bahwa aku telah bekerja keras untukmu. Kawanan ternakmu telah berkembang dengan baik ketika aku menjaganya. Ketika aku datang, Engkau mempunyai sedikit. Sekarang, Engkau mempunyai banyak sekali. Setiap kali aku melakukan sesuatu untukmu, Tuhan memberkati engkau. Sekarang sudah waktunya aku bekerja untukku sendiri. Sudah waktunya aku melakukan sesuatu untuk keluargaku. Laban bertanya, Jadi, Apa yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yaakob, Aku tidak ingin engkau memberikan sesuatu kepadaku. Aku hanya ingin engkau membiarkan aku melakukan satu hal. Yaitu, Aku kembali memelihara dombamu. Biarkan aku pergi kepada semua kawanan dombamu hari ini dan mengambil setiap domba yang berbintik atau bergaris. Dan biarkan aku mengambil setiap kambing jantan yang hitam. Biarkan aku mengambil setiap kambing betina yang bergaris atau berbintik. Itulah menjadi bayaran untukku. Kelak, Engkau dapat dengan mudah melihat apakah aku jujur. Engkau dapat datang melihat kawananku. Jika aku mempunyai kambing yang tidak berbintik atau domba yang tidak hitam, engkau tahu bahwa aku mencurinya. Laban menjawab, Aku setuju dengan itu. Kita melakukan yang engkau minta. Pada hari itu, Laban menyembunyikan semua kambing jantan yang berbintik dan semua kambing betina yang berbintik. Ia juga menyembunyikan semua domba hitam. Laban berkata kepada anaknya untuk menjaga domba itu. Anak-anak membawa semua ternak yang berbintik dan membawanya ke tempat lain. Mereka berjalan selama tiga hari. Yakub tinggal dan menjaga semua ternak yang tinggal. Yakub memotong cabang yang hijau dari sejenis pohon cemara dan badang. Ia membuat beberapa garis putih pada kulit cabang kayu itu. Ia meletakkan cabang itu di depan kawanan di tempat yang berair. Apabila ternak datang untuk minum, ternak itu juga kawin di tempat itu. Kemudian, ketika kambing-kambing kawin di depan cabang itu, lahirlah yang berbintik, bergaris, atau hitam. Yakub memisahkan ternak yang berbintik dan hitam dari ternak lain dalam kawanan. Dia memisahkan ternaknya dari milik Laban. Kapan saja ternak yang lebih kuat mengadakan perkawinan dalam kawanan itu, Yakub meletakkan cabang di depannya. Ternak itu kawin dekat cabang itu. Ketika ternak yang lemah kawin, Yakub tidak meletakkan cabang di sana. Jadi, ternak yang lahir dari induk yang lemah adalah milik Laban. Dan ternak yang lahir dari induk yang kuat adalah milik Yakub. Dengan cara itu, Yakub sangat kaya. Ia mempunyai kawanan besar, banyak hamba, untah, dan keledai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.